Hai semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan seluruh masyarakat yang masih dalam rangkaian tutorial pemecahan kasus Excel dan pagi ini tanggal 7 Februari 2021 lama saya vakum dari peryoutube-an ya dan lama nggak posting juga sesuatu di grup Facebook dan pagi ini saya akan coba posting Oh ya pagi ya masih jam 6 saya coba kan coba posting pertanyaan sederhana dari teman yang ada di grup bagaimana cara menghilangkan drop-down atau validation list jadi saya sudah mempunyai video tutorial bagaimana cara membuat drop-down seperti ini ya jadi dalam satu sel kita bisa mempunyai beberapa item yang bisa kita pilih seperti ini saya kita memilih B seperti dia akan berganti dengan B jika kita ini dengan C juga akan berganti dengan C silahkan simak di link yang saya setapkan di deskripsi juga mungkin bisa diklik pada card yang melintas di bagian atas ini bisa diklik yang pertanyaan disampaikan pada sesi kali ini adalah bagaimana cara menghapus si drop-down yang ada di sini di setiap sel disini drop-down atau validation list selalu ditandai dengan tanda panah di samping sel yang ada di sini ya seperti ini dan jika kita klik pada tanda panahnya ini akan muncul list yang bisa kita pilih sekarang cara menghapusnya seperti apa Oke saya akan menghapus satu sel dulu di pada sel yang mau dihapus validation nya ditandai dengan ada tanda panah di sampingnya kemudian klik pada tab data disini ya kemudian klik pada data validation kita cari pada tab data tool di sini ya kemudian kita cari pada data validation dengan tanda panah kecil disini ya kita klik kemudian kita beli pada data validation kemudian kita pilih pada clear all disini ya jadi kita pastikan pada tab setting kemudian akan muncul apa yang sudah dipilih pada validation sebelumnya kemudian kita klik pada clear all seperti ini clear all kita klik OK nah tanda panahnya sudah hilang berarti kita sudah tidak mempunyai tanda atau validation list disini kita coba lakukan pada sel-sel yang dibawahnya sekarang kita coba lakukan pada beberapa sel sekaligus kita klik dan blok seperti ini kemudian klik pada tab data pergi pada data tools disini klik pada data validation klik pada data validation lagi kemudian klik pada clear all kita klik OK dan tanda panah pun sudah hilang menandakan bahwa data validation juga sudah dihapus dari sel-sel tersebut cukup mudah ya rekan-rekan buat rekan-rekan yang belum bisa menghapus data validation cara ini bisa dilakukan dan bisa diterapkan pada file Excel rekan-rekan baik demikian tutorial kali ini mudah-mudian bisa dipahami tetap semangat belajar Excel nya untuk rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan silahkan gabung di grup Facebook saya silahkan klik pada link deskripsi yang saya serahkan di bawah kemudian buat rekan-rekan mempunyai masukan kritikan dan ujatan silahkan ditulis di bawah kolom tutorial ini untuk rekan-rekan yang merasa video tutorial ini bermanfaat silahkan share video tutorial ini agar rekan-rekan yang lain atau teman-teman dan rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video tutorial ini untuk rekan-rekan yang merasa channel saya ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial yang lain baik bertemu kembali dengan saya Rumanis Presa masih dalam tutorial yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton